Bismillahirrahmanirrahim 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 Ini gue suka nih Halo Guys kembali lagi bersama gue Jadi Hari ini gue cuman di kosan aja Ini lagi weekend Dan kali ini gue mau Bikin vlog yang agak berbeda karena gue pengen Review makanan Yang gue baru aja beli Tapi untuk makanannya kali ini Agak unik Karena gue beli Ada 8 camilan Dari 8 negara Berbeda karena kebetulan Kalau kalian nonton di Vlog gue yang sebelumnya yang best way supermarket Nah itu banyak Barang-barang dari berbagai macam negara Dan akhirnya gue Coba untuk jajan snack-snack yang ada disitu Dan gue menemukan 8 snack berbeda Ya sebenernya snacknya Gak cuman ada 8 sih Cuman Ya pastinya Karena supermarket ada banyak banget Tapi gue ini pilih dari 8 Negara berbeda Jadi gue ngeliat Made innya nih Ada Dari berbagai Macam negara ya Ini kalian bisa liat sendiri Ada banyak Yang menarik lagi dari snack-snack yang gue beli ini Karena gue belinya di best way Jadi 8 snack ini Meskipun dari berbagai macam negara Meskipun dari 8 negara berbeda Tapi semuanya halal ya Langsung aja yang pertama gue pengen nyobain ini Karena ini sebenernya udah dibuka kemarin Istri gue penasaran sama ini Ini Happy Cow Ini Made in Austria Dan ada halalnya juga Ini sertifat halal Ini di dalamnya bungkus satu Warna kayak begini ya Tuh Kelihatan gitu Happy Cow Dan ini ada kayak Bentang merahnya Untuk membuka Nah Tuh Seperti ini Kita langsung makan aja ya Bismillahirrahmanirrahim Keju nya yang pasti asin ya Kayak Arasnya kayak cream cheese Tapi Teksturnya agak sedikit kenyal Jadi agak kayak bisa dikunyah gitu Tapi tetap Tetap creamy juga Jadi Enak sih ini untuk Untuk sarapan Kalau misalkan buru-buru Kayak makan 1-2 biji Keju kayak gini tuh Oke Not bad Yang kedua Kita ada ini Craving Butter Cookies Merknya apa nih Biscony Seperti ini Packagingnya belum gue buka nih Ini ada tulisannya Product of Pakistan Ini juga ada Halalnya ya Halal certified Dalamnya seperti ini Jadi kayak Kayak apa ya Kayak biskut-bisku pada umumnya Ada plastik aluminiumnya Atau kita buka aja Nah Bentuknya seperti ini Kita ada Butter Cookies Langsung aja kita coba ya Gue sendiri emang suka Butter Cookies Tapi ini Kayak Yang bikin enak tuh Rasa gosong-gosongnya ya Karena ini mungkin Di bawahnya ini kan agak Agak kayak Gosong gitu ya Bekas ovennya Udah Usah banget Nampilnya Nah ini Agak sedikit Gosong bawahnya Tapi malah itu Yang bikin enak gitu Kayak ada Apa ya Bukan smokey Apa smokey Pokoknya ada rasa Rasa burnnya dikit Dan Butter Cookiesnya seperti Butter Cookies pada umumnya sih Enak Lanjut Ini Ada Ini warna kuning-kuning Kalau di cover depannya Kayaknya gak ada huruf Gak ada huruf Yang bisa gue baca nih Mungkin huruf Persia ya Karena Kalau ngeliat dari produknya sendiri Disini ada tulisan Made in Kelihatan gak sih Made in Iran ya Made in Iran Terus ini ada Halo Satifatnya disini Tadak Ini Malunya bau pisang guys Kalian liat Ini Di Dikemasnya seperti ini Jadi Tiga numpuk ke atas gitu Jadi ngambilnya Bukan yang numpuknya seperti ini ya Tapi Tiga 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 Kita cobain satu kali ya Jadi ini kayak Sandwich Biscuits gitu ya Dalamnya ada krimnya Ini Wanginya wangi pisang banget Setelah gue Liat lagi kemasannya Gue harus adar Emang ada pisang ya Gitu Dan Gak tau ada tehnya mungkin Buat dicelup ke teh kali ya Tapi Ini Yang pasti pisang Kita langsung cobain Bismillah Si bagian biskuitnya tuh Agak sedikit keras ya Jadi Perlu agak sedikit Eval untuk Krimnya Emang rasa pisang Ini Terlalu manis Mungkin Di gambarnya Ditaruh di teh tuh Biar Tehnya bisa Ngebalance Terasanya kali ya Gak tau juga Tapi Buat gue agak Terlalu manis ya Jadi kurang lebih itu Untuk yang Ini Snek Pisang Made in Iran Oh ini ada tulisan Sagitala Minuk Krim Biscuit Selanjutnya gue punya ini Ini apa nih Java Napolitank Ini wafer Wafernya Rasanya kombinasi Choco dan Orange Ini kelihatan dari gambarnya ya Dan ini Produk buatan Serbia Kelihatan gak Tulis ada tuh Product of Serbia Europe Disini ada Tulis ada Oke Nah Ini Seperti ini Looknya Jadi ada dua tumpuk Dan Per pieces Upp Ini bisa dipotek Oh Per pieces Lumayan gede Segini Atau ini dua pieces Ya Kayaknya dua pieces Oh iya Ini dua Kita langsung Cobain aja Hmm Hmm Ternyata Kombinasi Coklat dan Orange Ini Enak ya Mungkin karena balance Coklatnya gak Terlalu manis Dari wafernya Meskipun ini ada Pasta coklatnya dikit Di bawahnya Kalau kalian lihat tuh Terus si Orange nya juga Bukan yang manis Yang striking gitu Jadi dia mau Dengan Mau ngebalance Dengan rasa Coklatnya Ini gue suka nih Sebenernya gak kebayang Awalnya Orange sama choco Tapi ternyata enak ya Oke gue suka Lanjut Gue masih punya wafer lagi Ini Eurofresh wafer Eurofresh wafer Ini sebenernya ada tulisannya nih Australian owned and operated Tapi Ini produknya sendiri Made in Bangladesh Halal Jadi ini kayaknya emang Produk ekspor Terus ini brandnya yang Yang Make tuh Maksudnya yang Masang brandnya tuh Importernya gitu Ini karena ada tulisannya Maxim Australia Tapi anggap aja Ini dari Bangladesh Karena bad in Bangladesh juga Langsung kita buka Di dalam packaging Ada packaging lagi Guys Jadi Ini packagingnya Ada kardusnya lagi Dan di dalam kardusnya Ada ini lagi Muset Ini boros banget ya Kita buka lagi Kita buka lagi Dalamnya seperti ini Ini wafer strawberry Jadi warnanya Warna dalamnya agak merah Kita langsung coba aja ya Ini wafer sendiri agak Lebih keras dari Yang sebelumnya Atau dari wafer-wafer pada umumnya Dan Creamnya juga Kayak manis doang Kayak strawberry Nggak ada gitu Nggak ada asam-asam strawberry Nggak ada Karena manis doang Kurang Kombinasi flavor Yang sih ini gua Kurang Kurang suka ya Tapi tenang aja Pasti bakal gua lagi Sini Karena gua nggak mau Buang-buang makanan dulu guys Gua masih punya Tiga lagi Dan kali ini Yang packagingnya Kebetulan Lebih besar dibanding Yang udah gua cobain sebelum ini Ini lumayan gede nih Ada ini juga Dan ada yang paling besar Ini Gue mau mulai dari yang ini dulu ya Kita langsung Review yang ini Jadi ini merah Ulker ya Kalau gua salah ngebut Mohon maaf ya Ulker Dan ini ada Isinya mungkin ada Tiga bungkus ya Ulker Ikram Dan ini buatan Turki Ada Kuruf-kuruf Turkinya kayaknya Di belakangnya Ini dari depan juga ada ya Cuman ini memang Nggak ditampilin Halal labelnya Tapi karena gua bingung Di permata halal Sini harusnya juga halal ya Dan ini Made in Turki juga Yang mayoritas muslim Kita coba buka Isinya nih Tuh Ada Bungkus kayak gini Dan ada tiga ya Jadi ini adalah gitu Ulker Isinya kayak begini Kita langsung cobain aja ya Sini Ayo Rasa apa ya Biskuitnya enak Buri Krimnya tuh krim manis Tapi rasanya kok gua gak familiar ya Oke Setelah gua baca Oke jeninya Ini ada tulisannya Sandwich biscuits with hazelnut cream Oke jadi ternyata isinya hazelnut ya Oke sih Pantesan Manisnya tuh bukan yang Manis banget gitu loh Jadi kayak Kayak ada rasa pinatinya dikit Emang setelah gua tau ini hazelnut baru nyadar gitu Ini cukup oke Selanjutnya ada Ini Ini Sarah Classic Disini tulisannya Tea biscuits with cocoa coating Jadi Ya gua duga sih ini biskuit Gak tau mungkin kayak butter cookies Kalau mau ngeliat Bentuknya Tapi di bawahnya kayak ada Coating coklatnya gitu Kita langsung buka aja guys Kayak gini nih Kayaknya dibuka ke atas ya Oke gua lupa ngasih tau Dari asal apa Negara asal si biskuit ini Jadi Kalau ngeliat di kemasannya Ini ada tulisannya Product of Bosnia and Herzegovina Nih Negara mana lagi kan Jadi Ketika gua bilang 8 negara berbeda Ini bener-bener 8 negara berbeda Gua nyebutin udah Banyak banget negara Nah ini negara ketujuh ya Bosnia Jadi ini dibukanya ke atas gini Dan Tadak Langsung Sekumpulan biskuit-biskuit ini Ini Lucu juga ya Gak di Organize gitu Jadi dibiarkan biskuitnya Melompat-lompat Di dalam packagingnya tuh Pantesan ini plastiknya Sampai ke dalam-dalam ya Mungkin biar coklatnya Gak bocor kali ya Karena ada coklat coatingnya Tuh Lucu ya Seperti ini Bentuknya tuh Dan coatingnya di bawah Bismillahirrahmanirrahmanirrahman Ini Coklatnya terlalu mendominasi sih Jadi Si gurih biskuit itu Menurut gua Kurang kerasa Tapi coklatnya Untungnya gak terlalu manis juga ya Dan ini Karena satu piasenya kecil Jadi Kayak Ngambil lagi Ngambil lagi gitu Nah not bad lah Terakhir gue punya ini Strudla Mereknya apa nih Vincini Strudla Ini Biskuit apa Filled cookies with real mixed fruit jam Jadi ada selai buah-buahannya Dalam biskuitnya nih Dan ini juga unik Karena made in North Macedonia Masih dunia utara Ini juga sama kayak tadi yang gue sininya Yang Turki ini gak ada Label halalnya ya Meskipun Karena gue belinya di supermarket halal juga Jadi harusnya ini udah kayak rentin halal Dalamnya seperti ini Jadi Satu piece nya lumayan besar ya Lumayan besar dan Isinya ada Beneran ada 12 Meskipun udah agak merantakan Tampilan biskuitnya seperti ini Ini satu piece nya Ini cukup Generous ya ukurannya Cukup gede dan keliatan killingnya tuh dari luar juga Kita langsung coba ya piece Mereka Ini biskuitnya lembut banget Ini biskuitnya lembut banget Fruit jam nya juga kayak ada asem-asem buahnya Ini juga cocok sih buat kayak sarapan cepet gitu Karena dari tekstur dan ukurannya juga cukup feeling ya menurut gue ya Dan enak buat selupin nih Ini kurangnya meskipun ada asem-asemnya tapi manisnya juga agak terlalu kuat ya Beneran ada si feelingnya Ini dari segi tekstur rasa biskuitnya ini oke sih gue suka Oke dari 8 snack yang gue cobain tadi Yang memang sebenernya gak semuanya apple to apple ya Karena tadi ada keju di awal Ada wafer Ada butter cookies Ada sandwich biscuit Ya kita coba bandingin semuanya aja lah Tapi dari 8 itu gue paling suka yang ini Karena ini menurut gue cukup surprising Kombinasi choco dan orange nya ternyata enak Apalagi ternyata choco nya dia gak terlalu nge-highlight manisnya Tapi malah kayak guri dan pahitnya ya Dicampur sama rasa manis jeruknya tuh surprisingly enak Dan ini dari Serbia Tadi gue udah jelasin ya Untuk harga masing-masing jajanan yang gue beli ini Akan gue spill di akhir video Nanti kalian lihat aja masing-masing harganya Terus kalian kalo nonton dari awal sampe abis Terus kalian coba kira-kira ini worth atau enggak ya Dari sisi harga Karena menurut gue Ada yang worth ada yang enggak Apalagi range harga jajanan yang gue beli ini beda-beda Ada yang cuma satuan dolar Ada yang 4 dolar gitu Jadi kalian nanti cek sendiri worth it atau enggak Oke itu aja vlog gue hari ini Kita sedikit keliling dunia Makan Camilan-camilan yang berbeda dari 8 negara berbeda Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa di vlog-vlog gue selanjutnya Bye-bye